Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 Kelas fisikal listrik 16 Disini ingin membuat video mengenai fotometri Baik dari penjelasan pengertiannya Dan juga kami telah melakukan praktikum Untuk mengambil data dan mengkonfirmasi kesimpulan yang kami dapat Agar kesimpulan yang kami dapat didasarkan oleh praktikum yang telah dilakukan Bersama saya sendiri Ada Rizky Ramadan, Teknik Elektro 2022 Disini juga terdapat Hakim Robani Ridwan, Teknik Elektro Muhammad Ardil Rafif Setia Negara, Teknik Elektro Dan juga Rafif Rizky Ardiansyah, Teknik Kimia Yang pertama-tama, pengertian fotometri Apa itu fotometri? Fotometri merupakan ilmu pengukuran cahaya Menggunakan metode tertentu dengan mengatur kecerahan suatu tempat Atau benda menurut mata manusia Bukan berdasarkan energi yang dipacarkan Dalam fotometri akan dikenal istilah flux Flux cahaya atau F Yang diukur dalam satuan lumen Lm Intensitas cahaya I Dalam satuan kandela atau CD Kuat penerangan E Dalam satuan lumen per meter persegi Lmm kuadrat Dan terang atau brightness B Dalam satuan kandela per meter persegi CD M Kuadrat Teori mendasarkan praktikum yang akan kita lakukan Mata manusia memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap spektrum cahaya Mata sangatlah sensitif terhadap panjang gelombang 550 nanometer atau kuning Sehingga sumber cahaya kuning akan terlihat lebih terang daripada sumber cahaya merah Ataupun biru Untuk daya yang sama Faktor yang mempengaruhi adalah flux cahaya atau F 1 lumen didefinisikan sebagai terang dari 1 dari 60 derajat 60 cm kuadrat Permukaan platina pada suhu leburnya yaitu 1770 derajat celcius Yang sebanding dengan 1 per 863 watt cahaya Dengan panjang gelombang 555 nanometer Karena flux cahaya dari suatu sumber dapat tidak sama pada semua arah Maka didefinisikan intensitas cahaya sebagai flux cahaya persatuan sudut Kuat penerangan didefinisikan sebagai besar flux pancaran yang jatuh pada satu satuan luas Sedangkan efisiensi pancaran didefinisikan sebagai flux pancaran setiap satuan daya yang diberikan cahaya lampu Sedangkan efisiensi pancaran didefinisikan sebagai flux pancaran setiap satuan cahaya yang diberikan daya lampu Dalam satuan watt Halo, perkenalkan, nama saya Dan saya disini akan menjelaskan mengenai praktikum yang dilakukan untuk membuktikan fotometri Seperti apa yang telah katakan tadi teman saya Andra, yaitu apa itu fotometri Nah, fotometri itu kan tadi untuk mengukur ilmu cahaya Mengukur cahaya Dengan metode tertentu Nah, jadi disini akan dilakukan pembuktian Yaitu sebuah praktikum untuk membutikan apa fotometri itu Nah, yang pertama praktikum fotometri ini harus dilakukan di ruangan yang gelap Karena di ruangan yang gelap ini untuk meningkatkan akurasi dari pengukuran cahaya itu sendiri Nah, disini ada alat bahan yaitu pertama lampu bohlam Lampu bohlam ini menjadi sumber cahaya dari praktikum ini Yang kedua ada luxmeter Luxmeter ini adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya Seberapa besar yang dapat membuat kita menghitung daya lampu Ataupun seberapa besar intensitas cahaya dari lampu itu Yang ketiga ada transformator Transformator ini bertujuan untuk mengubah energi listrik itu Nah, yang keempat ada penggaris Penggaris ini untuk mengukur sampai sejauh mana Daya intensitas cahaya yang digunakan Contohnya pada 50 cm Intitas yang digunakan adalah sebanyak 100 Lalu pada jarak 40 cm Intitas yang digunakan adalah 120 Lalu ada tujuan dan manfaat Tujuan dan manfaat dari praktikum untuk membuktikan teori fotometri ini Yaitu yang pertama adalah belajar Percobaan ini dilakukan untuk mempelajari cara melakukan pengukuran intensitas cahaya Nah, memang betul bahwa praktikum ini tujuannya untuk belajar untuk membuktikan Supaya kita tahu apa itu fotometri dan apa pengaplikasiannya Dan apa inovasi-inovasi selanjutnya yang dapat dikembangkan dari teori fotometri ini Yang kedua yaitu mencari Praktikum ini dilakukan untuk mencari hubungan Antara kuat penerangan terhadap perubahan jarak pindah dari sumber cahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Refixia di Asyad Dari Ketik Kimia Dengan MPM D2068-D7451 Dalam praktikum Praktika melakukan dua percobaan Percobaan yang pertama Dilakukan untuk mencari hubungan jarak dengan kuat penerangan Percobaan pertama ini dilakukan dengan mengukur kuat penerangan Menggunakan luxmeter pada jarak 1 cm hingga 15 cm Dengan selang 5 cm Percobaan pertama diulangi pada arus 0,4 A hingga 0,1 A Dengan selang 0,05 A Selanjutnya pada percobaan kedua Dilakukan untuk mengukur daya lampu Percobaan kedua ini dilakukan mirip seperti percobaan pertama Namun dengan jarak 1 hingga 20 cm Dengan jarak selang 10 cm Percobaan kedua ini Kemudian diulangi sebanyak 3 kali Pada masing-masing arus 0,3 A 0,35 A Dan 0,4 A Setelah mendapat data-data berupa besar penerangan dari luxmeter dan jarak Kita membuat grafik perubahan kuat penerangan Terhadap perubahan jarak pada percobaan pertama Hal yang serba juga kita lakukan pada percobaan kedua Gimana kita membuat grafik perubahan Buat penerangan terhadap daya dibagi dengan kuatat jarak Selanjutnya Perkenalkan Saya Mohd Ardal Rafi Setelah negara Saya akan mempresentasikan hasil yang didapat Dari percobaan barusan berupa grafiknya Jadi Dari percobaan barusan Didapati hasil berupa grafik yang Seperti gambar yang ada pada slide berikut ini Nah Dari grafik tersebut Dapat kita lihat Bahwa Grafik relatif cenderung Naik dari kiri ke kanan atas Dan cenderung membentuk virus lurus Hal ini Menunjukkan Dan adanya hubungan Hubungan Perbandingan seimbang Antara Perubahan E Terhadap perubahan Jarak kuadrat Nah ini Sesuai dengan teori fotometri Yang telah kita ketahui bahwa Kuat penerangan Itu berbanding lurus dengan jarak Lalu pada percobaan kedua Kami dapati grafik Seperti berikut ini Dari grafik berikut ini Dapat kita ketahui bahwa Daya Juga Memiliki hubungan lurus Berbanding lurus dengan E Atau kuat penerangan cahaya Dan dari sini dapat kita lihat Bahwa grafiknya Cenderung naik Ini artinya Semakin naik E Maka semakin naik juga dayanya Hal ini sesuai dengan Teori fotometri yang telah Kita ketahui Kemudian dari grafik ini Dapat kita Menggunakan square Dapat kita cari Kemiringan grafiknya Atau kemiringan rata-rata grafik Dengan persamaan Y Sama dengan 13,475X Ditambah 5,1595 Dengan R kuadrat sekian Lalu begitu juga pada Grafik Percobaan kedua Dapat kita dapati Persamaan Y Sama dengan 0,2089X Ditambah 23,597 Dengan R kuadrat Sebesar 0,994 Lalu dari Hasil Percobaan barusan Dapat kita ambil Kesimpulan Jadi kesimpulannya Berdasarkan Percobaan yang dilakukan Dapat Kita ambil kesimpulan Beberapa hal berikut Bahwa yang pertama Itu Intensitas cahaya Berbanding lurus Dengan kuat penerangan Lalu yang kedua Dapat kita ambil Kesimpulan Bahwa Kuat penerangan Itu berbanding terbalik Dengan kuadrat jarak Seperti yang telah ditunjukkan Pada grafik Barusan Pada grafik sebelumnya Dimana kuat penerangan Itu Berbanding terbalik Dengan satu Per jarak kuadrat Kemudian yang ketiga Dapat kita ambil Juga kesimpulan Bahwa Daya lampu Itu berbanding lurus Dengan kuat penerangan Lalu yang keempat Dapat kita Ketahui juga Bahwa Pada hukum fotometri ini Ada sesuatu hukum Yang Berlaku Hukum kuadrat terbalik Yaitu hukum Yang Menunjukkan Hubungan Antara kuat penerangan Dengan jarak Jarak Yang dimaksud disini Adalah jarak dari Lampu ke Pengamat Atau sumber Jarak sumber cahaya Ke pengamat Cahaya Lalu yang terakhir Yang kelima Kami dapati juga Bahwa Grafik hasil percobaan ini Menunjukkan Kemiringan garis positif Atau garis naik Dari kiri ke kanan Hal ini menunjukkan Dan sekaligus Membuktikan Bahwa Persamaan dalam Fotometri yang ada Atau yang kita ketahui ini Yang terbukti benar Berikut merupakan Penjelasan pengertian Dari Fotometri Dan juga Praktikum Yang juga diambil Dan dipetik Kesimpulannya Kami ingin mengucapkan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika ada kesalahan Dalam video ini Baik dalam pengucapan Maupun Dari data Yang terkandung Dalam video ini Selebihnya saya Dan kelompok saya Ingin menguncakan Terima kasih banyak Atas perhatiannya Sampai jumpa kembali Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya